hai 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 mohon pengak pencerahan untuk warga Simbang 4 Sungai Baru kenapa beberapa bulan kedepan desa kami akan mengadakan pemilihan kepala desa Oh gitu jadi gelap itu ya harus dicerahkan ya yang berkenaan dengan politik uang atau bagi-bagi uang atau janji-janji memani politik Hai demikian yang kami sampaikan terima kasih atas pencerahan dari adik yang dicerahkan ini ini biasanya gelap ya di dalam kata-kata pencerahkan berikan yang mewakili organisasi Mampat Sungai Baru tercoba ya ya bagus nggak apa-apa memang setiap daerah desa itu harus ada pemimpinnya Iya itu hal yang wajar tetapi yang tidak wajar adalah yang disebutkan tadi mani politik itu enggak boleh ya pakai uang sobok menyobok menyuap itu enggak boleh jangan sampai dilakukan Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suami apa kira-kira gunanya uang 100 ribu dengan laknat Allah ta'ala masa gara-gara uang 100 ribu kamu dilaknat sama Allah ya Allah betapa murahnya harga diri kamu 100 ribu dilaknat sama Allah satu M lebih dari itu dunia dan sisanya jangan diterima namun pacangan dilaknat sama ta'ala Hai pantas balak turun-temurun ganti-ganti laknat Allah turun kamu sih suka menyuap dan menerima su-suap Hai jangan sampai jangan ditakwil-takwil aku kan kadang berniat yang penting membari ah kenapa kan berduh dulu-duhulu pas sudah menjalanku seserah hikam banyak anak memilih kadang-kadang nah duit kenapa kan berduh dulu-duh dulu pas mencalon hanya orang-orang itu coba dulu-duh dulu kayak itu terserah hikam aja nah duit 100 ribu dahulu belum mencalon maulah berbagi pas mencalon hanya berbagi biar kadang bapak biar kadang-kadang cucuk aku aku ikhlas ikhlas bapadah sejak kapan ikhlas bapadah aku ikhlas mengaku ikhlas tuh makhluk jangan ngaku-ngaku kamu ya Allah kumale keras benar Habib tuh keras keras menghukumnya itu mohon keras keluaran hadramutu keras-keras bukan keras-keras keluaran hadramutu hukum memang begitu mau diapa diapakan lagi hukum memang hukum begitu masa pulun bilang halal gitu halal gawi gitu lucu banget yang berkenan dengan politik atau janji-janji nah ya itu janji-janji palsu nggak usah ya yang apamu yang bisa kita lakukan silahkan ucapkan untuk membahagiakan hati masyarakat tapi di luar kapasitas kita nggak usah itu janji-janji palsu namanya karena termasuk tanda orang munafik itu adalah wa'idawa'ada akhlaka kalau dia berjanji selalu ingka itu ya insyaallah jadi kalau memang ada pemilihan kepala desa maka anaknya itu dilakukan dengan cara yang baik cara yang sehat jangan sampai ada sobok-penyogok suap-penyuap atau menjanjikan janji-janji palsu nah bahaya nanti itu terima kasih terima kasih terima kasih